Peran diperpera KRM dan dua warga sipil di kasus penculikan dan penganiayaan Imam Maskur Sebanyak tiga orang warga sipil kini ditangkap terkait kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga tewas terhadap warga Biren Aceh Imam Maskur Satu di antara warga sipil itu sudah ditetapkan tersangka bersama dengan tiga pelaku lainnya Tersangka baru itu bernama Zulhadi Satriya Saputra alias MS MS merupakan kakak ipar dari salah satu tersangka lainnya yakni PraKRM alias Rizwandi Manik MS sudah diamankan di Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut Terkait kasus penculikan, Polda Metro Jaya juga telah menangkap dan menahan tersangka sipil atas nama Zulhadi Satriya Saputra, kakak ipar tersangka PraKRiswandi Kata Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kompas Henki Aryadi pada selasa 29 Agustus 2023, dikutip dari wartakotalife.com Henki mengatakan peran SM sebagai seorang supir kendaraan saat tindak pidana penculikan tersebut terjadi Yang bersangkutan berperan sebagai driver kendaraan pada saat pembuatan pidana terjadi, jelas dia Tanya Zulhadi, Polda Metro Jaya turut melakukan penahanan terhadap dua orang warga sipil lainnya Dua orang sipil itu yakni AM dan Harry, mereka berperan sebagai penada hasil kejahatan dari para tersangka Polda Metro Jaya juga menahan dua orang penada hasil kejahatan dari kelompok ini, yakni AM dan Harry Total tiga orang sipil ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus ini, tim Polda Metro Jaya berkolaborasi bersama Pemdam Jaya, ucap dia Sebelumnya dalam kasus ini, Polisi Militer Komdam Pemdam Jaya atau Jaya Karta telah menahan tiga oknum TNI Mereka yakni anggota Pas Pampres Praka RM, Satuan Direkturat Topografi TNI AD Prakar SAHS dan anggota Komdam Iskandar Muda Praka J Tiga oknum TNI tak saling kenal dengan korban Penculikan, pemerasan, dan penganiayaan ini sudah direncanakan oleh para tersangka Komandan Polisi Militer Komdam Jaya Karta, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengatakan tiga oknum TNI itu merupakan teman satu angkatan Dan memiliki latar belakang sama berasal dari Aceh Mereka ini oknum TNI semua satu angkatan yang latar belakangnya orang-orang dari Aceh Yang sama-sama sedang di Jakarta Kata Irsyad pada Selasa 29 Agustus 2023 dikutip dari serampinews.com Dikatakan Irsyad, para pelaku tidak saling mengenal secara detail identitas korban Imam Masgur Namun mereka mengetahui kegiatan komunitas korban Tersangka melakukan aksi kejinya karena mengetahui Imam menjual kosmetik dan obat-obatan Dia tidak saling kenal, tapi tahu komunitas korban ini berasal dari Aceh dan kegiatannya apa saja Sehingga mereka melakukan tindakan tersebut Beber dia Sejauh ini, Pemda Menjaya telah memeriksa delapan saksi terkait kasus meninggalnya Imam Masgur Ada korban lain Irsyad juga mengungkapkan ada korban lain yang diculik dan dianiaya oleh oknum Pas pampres pragariswan dimanik selain Imam Masgur Dari hasil penyelidikan, ternyata ada korban selain Imam Masgur yang juga diculik Namun korban lainnya dibuang di sekitar tol Cikea selantaran mengalami sesak nafas Pelaku pun panik dan membuang korban di pinggir tol Korban tersebut lantas selamat dan kini diperiksa sebagai saksi Yang diculik dua orang Tapi yang satu lepas dan sekitar tol Cikeas karena dapat korban nafas agak susah Karena takut korban dilepas, itu kami periksa jadi saksi Jelas Irsyad pada Selasa 29 Agustus 2023